Welcome back to Deep Sky ID Sekarang masih tetap sama Charles Sama gue juga Tapi biasanya kita ngebahas sneaker kali ini kita akan ngebahas film Lo hobi gak? Hobi sih Lo kayak kalau film-film yang lo suka tuh yang kayak gimana sih? Gue lebih suka horror sih sebenernya Horror movie Kalau film horror favorit lo? So far sih belum Oh ada Evil Dead Evil Dead tuh yang dia ngejar-ngejar yang ada cewek Gua rada males sejujur itu Gua genre film yang gua paling paling males sih Paling males ya? Paling dihindari Gua suka film horror yang filmnya bagus Oke Yang maksudnya ceritanya bagus Kayak lu tau Six Sense pernah denger? Six Sense tau Fuck itu date akhir gua baru nyadar kalau itu film horror Cing kesel banget gitu Tapi seru ya? Seru gitu kalau ceritanya bagus Tapi gua paling males tuh kalau film horror yang Kerjanya cuma ngaget-ngagetin tuh Iya sih bener-bener Males suara dang Aduh gila jantung pak Kalau gua pribadi gua suka film yang melo-melo gitu Melo-melo kayak gimana tuh? Miracle in Cell number 7 Oke Cing film Korea tuh Film Korea gua gak tau Nangis gua sumpah lu pulang lu nonton nangis gua Serius seri tuh Kayak ini bagus banget gitu kan Kayak lebay lu aja ngepancennya senangis Kiranya ikut nonton juga Akhirnya gua cobain Ini mana sih film Korea? Cobain nonton Anjir nangisih gua baru Double girl Oke oke Boleh coba ya? Boleh coba Tapi nanti kita bahas film-film lain Tapi kali ini kita kan ngebahas Yang masih relate dulu nih apa-apa yang kita kerjain ya Iya Sneaker related Sneaker related Kita mungkin Kita akan pilih 5 film yang Sneaker related lah ya Iya betul Nah yang pertama tuh Yang gua liat nih kita udah bikin list Nah ini ada Satu yang pertama Ada namanya Film White Man Cannot Jam Cannot Jam Bener gak sih gua ngebutnya? Iya Kan Jam Kan Jam Nah itu tuh di Ini yang main tuh Si Wesley Snipes Sama Woody Harrelson Wesley Snipes yang jadi Blade Sama siapa namanya? Woody Harrelson Nah Woody Harrelson Jadi ini filmnya kalo mungkin buat Temen-temen yang gede di tahun 90-an Mungkin ini 80-an 90-an sih Tapi gua sempet nonton Mungkin waktu gua masih SMP gitu Nontonnya di VCD kalo gak salah satu itu Oke Ini film tuh ceritain tentang basket Tentang basket Di jaman itu tuh Lo percaya gak percaya ya? Susah banget nemuin film basket yang bagus Jadi kalo ada hubungan sama basket dikit aja Itu pasti kita tonton Karena gua suka banget sama basket kan? Emang suka basket Oke White Man Cannot Jam ini sedikit ada nuansa komedinya Ada sedikit nuansa yang cukup serius tentang stereotip bahwa Orang berkulit putih tuh gak bisa lompat tinggi Gak bisa main basket yang jago Mereka cuma bisa nembak Oke Ini film keren banget Tapi yang menariknya dan menjadi sneaker related adalah Sepatu yang dipakai sama si Siapa namanya? Woody Harrelson Ya Woody Harrelson itu tuh Namanya Nike Air Command Force Dan itu tuh kalo temen-temen liat Itu tuh Pasti Familiar banget lah Silhouetnya Mirip-mirip kayak Air Force gitu ya? Betul Tapi emang high top Ya Delta Force Tapi dibikin high top buat basket Dan mirip banget kayak Yang ada di film Predator Iya gak sih? Terakhir? Kalau sepatu yang tinggi Iya iya bener-bener Nah Ini Temen-temen mungkin bisa pas liat Kita kasih liat nih Sepatunya mungkin Oh yang itu sepatunya Iya Tapi temen-temen tau gak? Kalau sebenernya Si white man kan jam ini tuh Ternyata bikin beberapa sneakers Yang Sneaker ini terinspirasi dari film ini Oh gitu Oke Nah ini dia nih sneaker-sneakernya Nah Baru tau kan? Oke kita lanjut Gue juga baru tau sih Oh udah juga baru? Gue belum pernah nonton nih Kayaknya gue pengen nonton Ntar gue cari Wesley Snipes Iya kan? Lu pengen liat si pemburu vampir bermain basket Nonton film ini Oke Nah kita sampai ke Film kedua Kita bahas Kill Bill deh Oh iya Kill Bill Kill Bill siapa yang gak tau film Quentin Tarantino dengan Darah-darah yang lebay Iya sampe di Black and White ya Tapi memang dia terkenal tuh memang Si Bisa dibilang Filmnya selalu lebay dengan darah dan kekerasan Iya iya Tapi gue gak tau kenapa Menarik banget kok tiap kali nonton film Quentin Tarantino Karena Ada unsur yang Beda ya gitu Iya beda aja pokoknya ya Filmnya Tapi yang gue liat Memang Bajunya sih kayak Bruce Lee Iya Nah sneaker nya apa lah? Sneaker nya itu Onitsuka Tiger Dan Colorway nya tuh Puning Yellow and Black Jadi kalo kalian Oh Onitsuka Yang kayak Bruce Lee juga memang? Iya bener Oh yang mana sih gambarnya? Coba liat Oh ini Iya Katanya tuh Emang Same shoes yang Bruce Lee pake Di movie dia Game of Death Katanya Oh Oke Oke Berarti Game of Death Si Kill Bill ini sepatu nya sama tuh ya Iya Damn Baru tau nih gue Keren 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 Bagus Oh ini Ini Bruce Lee Ini Bruce Lee Ini Bruce Lee Oh ii Pake Onitsuka deh kayaknya Kuning ya? Iya pake Onitsuka nih Tuh Sampe figure nya aja pake Onitsuka gitu Iya Oke Oke Kita lanjut ke next movie ya Next movie nya apa nih? Next movie nya tuh Forrest Gump Anjay Tentunya familiar ya Tom Hanks Tom Hanks Ini menurut gue Ini salah satu film terbaik sepanjang masa versi gue Oke One of the greatest Menurut gue film ini Ini kayak punya Pesan moral yang bagus banget Iya Dan Ini film ya Mungkin udah Mungkin dari tahun berapa sih? Dibuatnya 1994 Lu nonton sekarang Lu percaya sama gue Lu masih bisa Ngerasain keindahan film nya Bagus banget ya kan? Iya bagus bagus banget Dan Sepatunya Udah tau banget ya semua Ya udah tau Nike Cortez White colorway Dengan original silhouet nya tuh White, Red, and Blue ya Hmm Cakep banget Dan ini tuh identik dengan Forrest Gump Film Forrest Gump Iya Tapi Ini mungkin yang banyak temen-temen gak tau Sebenernya film yang Menggambarkan tentang Cortez Classic Warna Amerika ini Sebenernya itu pertama kali Malah Bukan Forrest Gump dulu Tapi Mungkin banyak temen-temen yang gak tau Kalo sebenernya ada film lain Mungkin di tahun 90an juga Oke Itu menceritakan tentang seorang pelari Asal Oregon Universitas Oregon Dia tuh Dari Universitas Oregon Dia tuh Waktu jaman dia kuliah Dia itu udah sampe bisa kayak Bakal mecahin rekor-rekor dunia gitu Oke Dan dia adalah namanya Steve Prefontaine Filmnya dibuat Dua versi Ada Steve Prefontaine pertama Ada juga yang dibuat sama HBO Salah satu filmnya tuh Dimainin sama Jared Leto Oke Dan itu Kalo lu tonton Itu bisa lu liat kayak Cikal bakal Pertama kali dibuatnya Si Cortez ini Cortez Cortez classic ini Dan ini tuh maksudnya film yang keren banget Nah ini buat temen-temen yang gak tau filmnya kapan Nanti gue akan kasih liat Film Prefontaine Iya Biar temen-temen tau Kalo Sepatu ini bukan cuma identik sama Si Forrest Gump Tapi juga Prefontaine Oke Oke In lane one Branch medalist in the 68 Olympics The legend The veteran George Young In lane two Washington State's great four-time NCAA champion Jerry Lindgren And in lane three A junior from the University of Oregon Three-time NCAA champion American record holder in the 5000 year old Number-defeated in Hayward Field Steve Grandpa James Steve Grandpa James Lap 10 Of a very fast 5000 The race now is between Free and Young selamat menikmati 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 si depan tempat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati berbeda selamat menikmati apa gitu ya maksudnya enggak tapi bukan basenya tapi memang sepatu yang kalau orang bilang jadi fitur orang-orang tahu cuma sepatu itu yang airbag itu kan ya tapi tangguh sebenarnya ada banyak banget enggak banyak banget ada beberapa sepatu yang terinspirasi dari itu juga enggak tahu gua kalau tahu ada Nike Dang DeLorean DeLorean di mana silver semua nih kayak gini ini Oke DeLorean tuh kayak dia punya kayak gitu ya kan Ini kayak ngomong-ngomongnya itu kayak mobil dia kayak mobilnya mesinnya itu deh itu nah DeLorean itu adalah bagian dari si Back to the future series juga jadi sonoi dan nah ada juga yang ini nih Oke ini namanya Nike Bruin ini itu selesai salah satu siluet paling klasik paling simpel tapi kelihatan dipakai sama karakternya di back to the future yang si karakter utamanya si Michael J. Fox yang bermain sebagai Marty McFly iya nah ini menaiki Bruin orang-orang gua yakin banyak yang nggak tahu terus ada lagi Nike Hyperdunk series yang terinspirasi dari Air Max colorway nya ya colorway nya dan ini keren banget nih dulu gue pernah punya soalnya nah ini nih keren banget gitu ya pedang-pedang McFly nah jadi kayak memang sebenarnya dalam satu sepatu tuh orang-orang ngeliat kayak karena maknya doang kayak megah tapi ternyata banyak banget kan iya bener itu dia temen-temen kira-kira ada film-film apalagi bisa kasih tahu kita terus mungkin kalau kayak ini nih back to the feature mungkin ada ada sepatu yang lain yang kita nggak tahu kasih tahu juga I think kalau kemarin gua sempat lihat tuh ada Nike adapt juga tuh Nike yang bisa self-lacing tapi buat basket Nike adapt oh iya adapt BB iya itu juga siluetnya oh iya ada McFly series itu juga keren banget nah dari semua film ini kan familiar nih nah gua ada sebenarnya ada satu film yang kita bilang film culture jaman itu film culture film culture film yang mungkin daripada zamannya terkenal di Amerika tapi mungkin di Indonesia nggak terlalu relate tapi buat para skateboarder mungkin udah pada tahun tentang film ini namanya The Search of Animal Chin itu filmnya tahun 80-an iya tahun 87 ya lo kalau lihat nih di covernya apa yang lo lihat kalau gue lihat teman-teman kayaknya tuh silhouet Air Jordan 1 lihat deh Jordan semua Iya lu pada pakai Jordan 1 ya pakai Jordan 1, Brad, Summer Royale. Oke jadi memang gue pernah cerita di film ini tuh semua hampir hampir pemain-pemainnya tuh kayak Jesse Martinez lah, Tony Hawk lah, Stevie Caballero yang ternyata-nama nah fans half capnya terus ada Lance Mountain ini tuh kayak tentang gimana waktu jaman dulu anak-anak ini tuh bermain skateboard Oke karena jaman dulu belum ada punya spesifik sepatu khusus, belum ada SB series nih ya? belum ada SB series oke fans juga belum teruntuk bener-bener kayak fans mungkin belum ada kali apa udah ada mungkin belum terkenal buat skateboard, mereka pakai Jordan yang high top oke dan itulah kenapa Lens Mountain punya sepatu sendiri Jordan 1 kiri-kanan Royal beda-beda oke karena film ini oke oke gue baru tahu ini seru banget sih makanya lo kalau ngulik ini lu akan ngulik panjang lagi tentang oh Lens Mountain itu siapa sih oh Craig Stakes itu siapa sih oh Tony Hawk itu siapa oh Stevie Caballero itu siapa makanya gue bilang ini film culture tapi keren ini gue jadikan honorable mention yang paling spesial semoga teman-teman bisa nonton film ini bisa tahu ternyata ini loh gimana akhirnya Jordan bisa masuk ke industri skateboard kenapa anak-anak skateboard pakai Air Jordan oke makanya kenapa ada Air Jordan SB SB ini nih gue kasih lihat nih tadi gue ada tadi ya kita ada SB kayak kenapa ada Lens Mountain ini nih Lens Mountain ini kalau robek keluar warna Royal terus sebelahnya lagi tuh warna UNC betul nah terus ini kayak kenapa ini dipakai jadi sepatu skateboard ya karena ini basically Jordan 1 jadi semua yang dibuat itu sebenarnya terjadi karena ada alasan-alasan tertentu gitu dari secara cultural and historical ada cerita dibalik-baliknya ya yoi oke seru kan tapi kita berulang kita hari ini ini underrated banget sih gue personally nggak tahu nih itu dia nah kita hari ini udah ngebahas tentang film-film temen-temen kira-kira tuh pengen kita ngebahas apalagi ya selain film ya iya ya mungkin apa gitu siapa tau bisa kasih masukan ke kita kan boleh tinggal komen down below aja ya yoi nah yang pasti terima kasih udah nonton kita ya ya kan udah ini berapa menit berapa menit 15 15 menitan tapi gue yakin temen-temen dapet satu hal yang baru bikin senyum-senyum sendiri nih iya juga ya iya juga gua aja dapet banyak film yang harus gue nonton nih yoi iya kan kayaknya ada 3 film harus gue nonton tuh sama Miracle Insan No.7 menangis deh berarti ya boleh boleh itu nah udah kalau gitu jangan lupa untuk follow media sosial DeepSky ID jangan lupa untuk komen like subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya oke stop flexing and start understanding with DeepSky.id thank you thank you thank you